Intro Shalom, selamat pagi Selamat pagi Tuhan Yesus memberkati Senang sekali berjumpa dengan umat Tuhan Sekali lagi di hari Senin tanggal 23 November 2020 Dalam renungan pagi pulang ke rumah oleh hamba Tuhan Nyonya Elen Juaid Ya pada bulan November ini kita belajar pertentangan besar Ya pada kemarin hari Minggu Firman Tuhan mengatkan kita tentang dosa-dosa Babel Dan kita diajak untuk keluar dari dosa-dosa tersebut Pada pagi hari ini sebuah judul yang lain untuk membawa hati kita, pikiran kita Dalam hari bekerja kita di hari Senin yang super sibuk ini Ya yang pastinya menyebukkan kita semua Sebelum kita membaca sedikit dari firman Tuhan Mari kita berdoa sejenak Bapak kami siap untuk mendengarkan sedikit dari firmanmu Kiranya itu menjadi berkat dalam kegiatan, aktivitas Terutama kerohanian kami hari ini Di dalam nama Yesus hambamu berdoa Amin Para negarawan menang atas kebenaran Apa maksudnya renungan pagi kita? Para negarawan menang atas kebenaran Ayat renungan kita diambil dari Matthew 10 ayat 18 Dan karena aku kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja Sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah Oleh karena aku kalian akan menghadap atau digiring kepada penguasa, pemimpin-pemimpin Untuk menjadi suatu kesaksian dan bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah Sementara perlawanan semakin meningkat Hamba-hamba Allah kembali bingung Oleh karena mereka menyangka mereka lah yang menetangkan krisis itu Tetapi hati nunani dan firman alam meyakinkan mereka Bahwa jalan-jalan mereka adalah benar Setelah dosa-dosa babel dinyatakan Ada situasi yang sulit akan dihadapi oleh umat-umat Tuhan Umat-umat Tuhan, para pemimpin agama merasa bingung Apakah situasi ini oleh karena kami kurang setia? Apakah situasi ini oleh karena ketidaksetiaan kami? Atau hal-hal yang lain? Tapi firman Tuhan mengatakan tidak Kalian sudah melakukan yang benar Hal-hal situasi yang sulit ini terjadi Oleh karena Allah mengizinkan Oleh karena setan sedang berusaha dengan sekuat tenaganya Untuk menghilangkan, mengaburkan akan apa? Firman Tuhan Pertarungan semakin dekat dan semakin sengit Iya Tetapi iman dan semangat mereka bangkit bersama keadaan darurat itu Kesaksian mereka adalah Kami tidak berani memasukkan firman Allah Membagi-bagikan hukumnya yang kudus Mengatakan sebagian penting dan sebagian yang lain tidak penting Demi memperoleh persetujuan dunia ini Tuhan yang kami layani sanggup melepaskan kami Kristus telah mengalahkan kuasa-kuasa dunia ini Dan akankah kita takut kepada dunia yang sudah dikalahkan? Penglihayaan dalam bentuknya adalah bagian dari pekembangan suatu prinsip Yang akan terus ada selama iblis masih ada Dan kekristianan mempunyai kekuasaan vital Ketika pertentangan situasi sulit ini terjadi Maka disebut disini adalah penglihayaan Kekerasan akan terjadi Kepada umat-umat Tuhan yang mempertahankan prinsip kebenaran Seperti yang terjadi pada abad-abad permulaan Pada zaman masa kegelapan Akan kembali terjadi Pemerintah dipergunakan oleh kuasa kegelapan ini Akan memaksakan kehendak Agar supaya kepada mereka yang memelihara prinsip kebenaran Harus berbalik arah Dan mengikuti akan ajaran-ajaran gereja yang murtad Melaikat-melaikat jahat akan menyerang mereka Takut kalau-kalau pengaruh mereka dirampas dari tangan mereka Orang-orang jahat yang dicela oleh teladan mereka Akan bersatu dengan mereka dalam usaha untuk memisahkan umat Allah Dari Allah dan dengan pencobaan yang memikat Yang terakhir Bila mana ini tidak berhasil Maka tindakan kekerasan akan digunakan untuk memaksa hati nurani Kalau mereka coba untuk dengan bujuk rayu Dengan ancaman intimidasi Tidak berhasil Cara yang terakhir adalah apa? Kekerasan atau penyiaan Ini adalah cara-cara Metode-metode yang dipergunakan oleh apa? Kuasa kegelapan Baik melalui apa? Pemerintah sipil Bahkan juga mempergunakan dalil agama Atau agama babel Agama sistem agama yang murtad Sehingga memaksakan apa? Pemaksaan kepada hati nurani Ya ini situasi yang sulit yang ada di depan kita Ya pada waktu-waktu Dimana menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali Selama Yesus tetap beraja menjadi pengantara di dalam baik suci di surga Pengaruh roh suci yang akan dirasakan oleh para penguasa dan orang-orang banyak Walaupun banyak pemimpin kita adalah agen-agen iblis Ala juga mempunyai agen-agennya di antara orang-orang terkemuka bangsa kita Kutipan yang menarik yang Nyonya White berikan kepada kita di pagi hari ini Bahwa rupanya para pemimpin-pemimpin negara Para pemimpin-pemimpin umat manusia Ya yang berada pada level-level tinggi di pemerintahan Ada yang menjadi apa? Agen-agen apa? Setan Yang dibujuk rayu oleh setan untuk mengeluarkan undang-undang peraturan Yang menyusahkan akan apa? Umat-umat percaya Tetapi bukan berarti Allah tidak mempunyai agen-agen yang sama juga di dalam pemerintahan Kalau kita baca kutipan di dalam renungan kita pada pagi hari ini Agen-agen Allah ini akan apa? Memberikan argumen-argumen untuk menentang keputusan yang dipersiapkan Rancangan undang-undang yang dipersiapkan oleh apa? Walaupun agen-agen Allah setan ini dengan argumen-argumen yang tidak terpantahkan Kenapa? Karena Allah ingin memastikan firman Tuhan, berita sukacita ini, injil ini sampai kepada semua orang Sampai dan diterima sebelum waktunya Itulah sebabnya agen-agen ini dipergunakan untuk menahan sementara kuasa kejahatan ini Yang mengambil keputusan dan hal-hal yang lain Lalu dikatakan Perlawanan musuh-musuh kebenaran akan ditahan agar pekembaran malaikat yang ketiga dapat melaksanakan tugasnya Bila amanah amaran terakhir diberikan Amaran itu akan menawan perhatian orang-orang terkemuka melalui siapa Tuhan bekerja sekarang Dan sebagian mereka akan menerimanya Dan akan berdiri bersama umat Tuhan melalui masa kesukaran itu Kenapa agen-agen Tuhan atau agen-agen malaikat yang baik ini berdiri untuk menahan agen-agen yang jahat ini Agar supaya pekebaran malaikat ketiga ini boleh sampai kepada ujung-ujung bumi Lalu ketika pekebaran ini sampai Maka para negarawan, para pemimpin yang menerimakan pekebaran ini Akan berdiri bersama umat-umat Tuhan Menghadapi akan situasi sulit yang ada di hadapan mereka Sampai menjelang kedatangan apa? Agi Kristus yang kedua kali Renungan kita pada pagi hari ini mengajak kita Untuk berdiri bersama-sama dengan apa? Yesus Menjadi agen-agen bagi Yesus Dimanapun kita berada Mungkin terkait keputusan-keputusan penting dimana kita berada Di tempat dimana kita bekerja Di tempat dimana kita beraktifitas Di sekolah, di kantor Ataupun dimanapun kita berada Jadilah agen-agen bagi Yesus Yang membawa kabar-kabar yang baik Yang memberikan kesempatan untuk firman Tuhan Boleh masuk ke tempat dimana kita bekerja Kita beraktifitas Sehingga mereka atau orang banyak boleh mengenal Yesus Selagi apa? Selagi kita diberikan kesempatan Selagi pekebaran mereka ketiga ini Akan terus menjadi berkat bagi umat Tuhan Dimanapun mereka berada Kenapa? Karena akan tiba waktunya Ketika agen-agen setan ini diberikan kelulusan yang seluas-luasnya Sehingga mereka akan berkuasa Kenapa? Karena sudah tiba waktunya Menjelang kedatangan Kristus yang kedua Oleh sebab itu umat Tuhan Walaupun ketika Anda menjadi agen-agen Kristus Seperti yang tadi disampaikan Ada tantangan, peninggayaan, kekerasan yang akan kita hadapi Tapi mari kita berdoa di pagi hari-hari ini Supaya kita diberikan kekuatan oleh Ruh Kudus Diberikan kekuatan oleh Juru Selamat kita Yesus Kristus Untuk menjadi agen-agen baginya Dimanapun kita berada Sekecil apapun yang kita lakukan Untuk menyampaikan firman Tuhan Memastikan keberpihakan kepada pekebaran firman Tuhan Kita menjadi agen-agen bagi apa? Pekerjaan pelayanan Kristus Kiranya umat Tuhan di hari Senin yang super sibuk ini Masih meluangkan waktu untuk menjadi agen-agen perubahan Bagi pekebaran firman Tuhan dimanapun kita berada Mintalah tentunan Ruh Kudus Bapak Ibu sekalian Untuk menjadi penuntun bagi kita Memastikan bahwa kita memiliki kesempatan Untuk menceritakan tentang Yesus di hari bekerja kita ini Kiranya tentunan firman Tuhan menjadi bagian bagi kita Kita pergi dan menjadi agen kebenaran bagi firman Tuhan di hari ini Mari sebelum kita melangkahkan kaki kita keluar dari rumah Bila tundukkan kepala kita sekali lagi dan berdoa Bapak hamba berdoa untuk umat-umat Tuhan Yang bersedia untuk melakukan aktivitas mereka di hari Senin ini Firman Tuhan katakan Kiranya kami boleh menjadi agen-agenmu Walaupun ada tantangan, penyihayaan, kekerasan yang kami hadapi Tapi kami boleh menjadi agen-agen bagi Yesus Baik itu di pemerintahan, di pihak swasta Dalam tugas pekerjaan kami Dimanapun kami berada Sebagai guru, sebagai buruh, sebagai pemimpin terutama Yang memberikan dampak di dalam pekerjaan pelayanan ini Kiranya kami menjadi agen-agenmu Yang menceritakan, yang memastikan Pekerjaan pelayanan ini akan sampai ke seluruh dunia Habab berdoa, berkat Tuhan, penyertaanmu menjadi bagian bagi umat Tuhan Kesehatan dan kekuatan yang kau berikan kepada kami Baik ketika kami berada di rumah Maupun ketika kami keluar dari rumah Untuk aktivitas yang harus kami lakukan Jaga lindungi umat-umat Tuhan Dari anak-anak, orang muda sampai orang tua Di sepanjang hari bekerja ini Sampai kami tiba kembali di malam hari Dimana kami akan beristirahat sekali lagi Berterima kasih untuk berkat dan penjagaan Bagi umat-umat Tuhan dalam hari bekerja ini Inilah doa dan harap kami ya Bapak Sempurnakan di dalam tangan kasihmu saja Karena abu berdoa di dalam nama Yesus Yang adalah Tuhan dan Juru Selamatkan Amin Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Shalom, sampai berjumpa besok pagi Selamat menikmati